India dikenal sebagai negara yang memiliki tradisi dan ritual adat yang aneh, bahkan berbahaya bagi warganya. Salah satunya adalah tradisi yang harus dilakukan oleh para janda di India. Berikut tradisi yang menyedihkan yang harus dilakukan para janda di India. 1. Sati, tradisi membakar diri Bagi penduduk India, janji sehidup semati dalam pernikahan memang tidak boleh dianggap remeh. Saking sakralnya, para janda di India akan melakukan tradisi membakar diri yang dikenal dengan sebutan sati. Dalam tradisi sati, ketika sang suami meninggal dunia, istri juga akan menghilangkan nyawanya. Salah satu caranya adalah dengan membakar diri. Sati berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Sute. Dilansir dari Insiklopedia Britannia, sati berarti wanita yang baik atau istri yang suci. Dalam prakteknya, sati biasanya dilakukan segera setelah sang suami meninggal dunia. Yang kedua, mengasingkan diri Satu hal yang sering dialami oleh para janda di India adalah meninggalkan kediamannya. Setelah sang suami tercinta meninggal, prawanita ini tidak punya pilihan selain tinggal di asram fitwa atau asrama untuk janda yang dijalankan oleh pemerintah atau perusahaan swasta atau LSM. Menurut tradisi Hindu, seorang janda tidak dapat menikah lagi. Dia harus berdiam diri di rumah, melepas perhiasannya, dan memakai pakaian dengan warna berkabung. Menurut masyarakat India, janda menjadi sumber rasa malu bagi keluarganya. Kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan beragama dan terisolasi secara sosial. Yang ketiga, para janda harus putih selama hidupnya. Beberapa orang Hindu paling konservatif di India percaya bahwa seorang wanita yang suaminya telah meninggal tidak lagi hidup karena dia gagal mempertahankan jiwanya. Untuk melambangkan status sosialnya sebagai janda, para perempuan yang ditinggal mendiang suaminya harus mengenakan pakaian atau sari putih seumur hidupnya. Pakaian putih di India adalah lambang berkabung sebagai tanda dukacita bagi suami mereka yang mendahuluinya. Para janda ini tidak boleh memakai perhiasan atau aksesoris lain karena hal itu berhubungan dengan simbol pernikahan. Namun, sayangnya adalah simbol pakaian putih itu kadang juga jadi sebuah diskriminasi lantaran banyak orang atau pedagang yang enggan berinteraksi dengan mereka. 4. Cukur rambut Dalam budaya India, seorang wanita yang menyandang status janda dipaksa meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Seperti sindor, mangal sutra, dan dalam kasus ekstrim bahkan perhiasan. Selain aksesoris, mereka juga harus mencukur mahkota dalam tubuhnya, yaitu rambut. Bagi para janda di India, hal ini merupakan malapetaka. Oleh sebab itu, masyarakat di jalan frindapan ini berisi para janda yang berambut pendek atau bondol. Rambut yang sudah dicukur itu sebagai penanda atau pembeda antara perempuan yang sudah janda dengan yang masih menikah. 5. Dilarang mengikuti berbagai acara Karena dianggap memiliki status sosial yang berada di bawah, banyak ritual keagamaan yang tidak boleh diikuti para janda. Bahkan, mereka juga dilarang untuk datang ke acara pernikahan. Hal ini dilakukan untuk menolak kesialan yang mungkin bisa datang pada calon mempelai. Selain itu, di banyak desa, di pedalaman India, seorang janda masih diwajibkan untuk mengikuti beberapa pangtangan. Begitulah tradisi di India untuk para janda yang mana sangat miris sekali. Terima kasih telah menonton!